Kita mulai dengan sejarah komputer. Jadi, bila kita lihat di sini, komputer adalah alat atau tools. Dia adalah sebuah mesin yang diciptakan untuk mengolah data. Jadi, komputer adalah peralatan elektronis yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program atau data yang kita input. Kita lihat perkembangan awalnya, pada tahun 1941, Konrad Zuz dari Jerman, dia membangun komputer bernama Z3 untuk membuat pesawat dan peluru kendali. Jadi, komputer ini memang pada awalnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan militer dan bersifat rahasia. Kemudian tahun 1975, kita lihat bahwa Microsoft didirikan, itu pendirinya adalah Bill Gates dan Paul Allen. Kemudian tahun 1976, Apple dibuat oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Kemudian tahun 1981, IBM pertama kali mengenalkan Home PC. Kita lihat pada gambar, bahwa komputer pada saat pertama kali dibuat, itu seukuran atau sebesar lemari. Oke, untuk kuis yang pertama, silakan kalian sebutkan kegunaan komputer yang kalian ketahui. Waktu 5 menit. Kita lihat sekilas sejarah Microsoft. Jadi, Microsoft didirikan tahun 1975 oleh Bill Gates. Kemudian Microsoft mulai membuat Windows sebagai sebuah sistem operasi pada tahun 1985. Kemudian tahun 1990, di Windows dibuat sebuah Microsoft Office yang berisi berbagai software yang dapat kita gunakan untuk bekerja. Kemudian tahun 1995 adalah era industrialisasi internet. Tahun 2007, Windows membuat sebuah operating system yang bernama Windows Vista. Kemudian tahun 2013, Microsoft juga mengakuisisi perusahaan seluler, Nokia. Dengan kelebihan dan kekurangan Windows ini, kita lihat sendiri bahwa Windows adalah operating system sejuta umat. Maksudnya, dia banyak digunakan oleh banyak pihak, kemudian mudah didapatkan software-nya. Kemudian, interaksi antar user juga cukup mudah. Tapi ini juga ada efek atau sisi kekurangannya, yaitu menjadi mudah terkena virus atau banyak terkena virus. Kemudian, hardware-nya juga banyak digunakan, harganya ekonomis. Silakan kalian sebutkan yang lain. Ini kan dengan OS yang satunya dari Apple. Jadi, Apple Inc. ini sejarah pertama kali didirikan tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Tahun 1984, Apple membuat sebuah komputer yang diberi nama Macintosh dengan operating systemnya iOS. Tahun 2007, Apple mengeluarkan beberapa produk yang booming. Mungkin sampai sekalian kalian tahu beberapa yang cukup terkenal seperti iPhone, kemudian iPad, kemudian ada MacBook Pro, MacBook Air. Dengan kelebihan dan kekurangannya, karena dia OS-nya beda. Sekali lagi, dia OS-nya beda dengan Windows. Jadi, lebih kecil kemungkinannya untuk terkena virus. Kemudian, aplikasinya dia lebih banyak. Kualitas grafis dia juga lebih baik dibandingkan Windows. Kemudian, dari sisi hardware, bahan atau material produk Apple ini umumnya dibuat dari aluminium sehingga dia lebih ringan dan anti-gores. Kemudian, baterainya juga lebih awet, lebih tahan lama dibandingkan hardware yang merek lain. Tapi, dia ya itu tadi, kekurangannya, harganya lebih mahal. Silahkan kalian sebutkan kekurangan-kekurangan. Oke, kita masuk ke dalam pengenalan hardware dari sebuah PC atau personal computer. Jadi, dalam sebuah PC atau satu set PC pasti terdapat beberapa hardware ini. Nomor satu adalah, dia dinamakan CPU. Jadi, CPU ini adalah Central Processing Unit. Dia merupakan pusat atau tempat untuk memproses segala bentuk aktivitas yang kita input atau yang di input oleh pengguna. Jadi, di dalam CPU tadi ada Marboard, kemudian Mainboard, Hardisk, VGA Card, dan lain-lain. Silahkan disebutkan yang lain. Di samping itu, sebuah PC juga mempunyai monitor untuk mendisplay apa yang dia input dari prosesor. Kemudian, selain monitor, juga ada keyboard, yaitu sebuah papan yang berisi beberapa kunci. Dan selain itu, ada juga mouse. Mouse adalah sebuah alat atau tools untuk menggeser-geser kursor yang ada di layar. Selain itu, terdapat juga beberapa hardware yang lain seperti printer, speaker, dan lain-lain. Oke, kuis kedua. Di mana letak CPU pada perangkat di bawah ini? Silahkan kalian cari. Waktu 5 menit. Kita lihat isi sebuah CPU. Di dalam CPU itu terdapat berbagai komponen. Komponen yang terpenting adalah otak dari CPU itu sendiri, yaitu prosesor. Kita lihat pada bagian yang berwarna hijau, itu ada kipas. Nah, di bawahnya kipas itu ada CPU. Kenapa CPU dikasih kipas? Karena CPU itu biasanya pada saat bekerja, dia akan menjadi panas. Sehingga dibutuhkan kipas untuk menstabilkan suhu atau temperatur di dalam CPU itu sendiri. Selanjutnya kita lihat CPU itu menempel di sebuah papan, yang disebut motherboard. Di motherboard itu, terdapat berbagai komponen, antara lain RAM, untuk mengakses memory, kemudian ada slot untuk kartu grafis atau grafik kart, kemudian ada lagi hard disk. Nah, di hard disk sendiri, semua data yang kalian pergunakan nanti akan tersimpan di dalam hard disk tersebut. Kemudian, di atas hard disk ada floppy drive, biasanya terdapat di CPU-CPU mode lama, kemudian di atas floppy ada optical drive, itu adalah CD-ROM, atau alat untuk membaca keping dari CD, atau compact disk. Semua alat-alat ini dihubungkan melalui PSU atau Power Supply Unit. PSU ini adalah komponen elektronis yang berfungsi untuk memasukkan arus listrik dari colokan, kemudian nanti didistribusikan ke setiap komponen yang ada dalam CPU. Kita lihat di bagian belakang dari sebuah CPU, itu ada beberapa komponen, urut dari atas kita lihat itu ada soket tempat memasukkan power supply, atau kabel listrik, kemudian di bawahnya ada port, atau colokan untuk keyboard, yang kiri kanan itu ada mouse, kemudian di bawahnya lagi ada parallel port, dia untuk printer-printer yang model kuno, kemudian ada USB, kemudian di bawah USB yang berwarna pink, hijau, dan biru itu adalah panel untuk audio, berisi mikrofon, speaker, kemudian line-in. Nah di bawahnya lagi, itu ada gaming port, untuk joystick yang model kuno juga, kemudian internal PC, PCI soundcard, dan yang paling di bawah itu untuk modem. Mengenai monitor, monitor adalah tampilan visual, elektronis, dia terdiri dari perangkat sirkuit, perangkat tampilan, sirkuit, dan sebuah wadah. Layar perangkat monitor ini, terdiri dari liquid crystal display, atau LCD, dan kemudian ada juga yang model kuno menggunakan tabung CRT, atau yang belakangnya besar itu, itu adalah sirkuit ray tube, dia menggunakan teknologi tabung, yang satunya menggunakan teknologi liquid, jadi ada beberapa perbedaan. Kemudian dalam monitor, kita juga mengenal istilah DPI, atau dot per inch, ini adalah tingkat kerapatan, jadi semakin banyak DPI, semakin rapat resolusi. Kita lihat 2 gambar di bawah, yaitu 72 DPI, dan 300 DPI, bandingkan. Kita masuk ke quiz berikutnya, untuk monitor. 480 x 640 pixel, dibandingkan dengan 1800 x 1200 pixel, mana yang lebih tinggi DPI-nya. Silahkan dikerjakan, waktu 5 menit. Kemudian untuk printer, printer ini adalah alat untuk memvisualisasikan hasil gambar, atau tulisan, jadi itu dicetak pada kertas, atau sebuah media fisik. Dalam printer, dikenal PPM, atau page per minute. Semakin banyak PPM, jadi makin cepat waktu yang dibutuhkan untuk mencetak hasil output sebuah printer. Quiz untuk printer. Printer 120 ppm, bisa mencetak berapa lembar kertas, dalam 5 menit. Silahkan ditulis, waktu 5 menit. Kita masuk ke OS, atau operating system. Sebuah sistem operasi, atau OS, adalah software, yang mengatur sistem antara hardware dan software, sehingga akan membuat jalannya sebuah komputer, menjadi, atau sebuah komputer dapat berfungsi lebih baik. Jadi, yang terpenting kalian bedakan adalah, pahami bahwa, antara software sama hardware, itu berbeda. Kita masuk lagi pada quiz. Silahkan dilihat, ada 3 contoh smartphone di situ. Dibandingkan, dari ketiga smartphone ini, yang mana yang paling bagus? Waktu 5 menit. Kita lihat bahwa, di dalam sebuah komputer, terdapat beberapa satuan dasar. Satuan terkecil dari data itu adalah byte, atau bit. Satu bit. Satu piksel itu adalah senilai dengan satu bit. Kemudian, satuan dasar juga kita mengenal kelipatan 10 pangkat 3. Jadi, kalau 1 kilobyte itu adalah 10 pangkat 3 byte, kemudian 1 megabyte adalah 10 pangkat 6 byte, dan 1 gigabyte adalah 10 pangkat 9 byte. Jadi, yang penting diingat rumus, kilo, mega, kemudian ada giga, setelah giga ada tera. Kelipatan 8. Ukuran 1 karakter adalah 8 byte. Jadi, karakter itu semua karakter. Titik, koma, 1, 2, 3, kemudian Q, W. Itu jadi satu huruf Q bernilai 1 byte. Kita lihat beberapa ukuran, yaitu 64 megabyte, itu adalah 8 pangkat 2, 128 megabyte adalah 8 pangkat 2 kali 2, dan seterusnya. Kita masuk ke Q. Satuan dasar. Nomor 1. Sebuah smartphone, atau handphone, mempunyai resolusi foto ukuran 2000 x 1500 piksel. Jika kapasitas memori kartnya 2 gigabyte, berapa buah foto yang dapat disimpan di dalam memori kart tersebut? Nomor 2. Selembar kertas A4, dia dapat memuat 2000 karakter, baik itu huruf atau angka. Sebutkan, berapa ukuran sebuah file word yang berisi 5 halaman penuh atau full karakter. Berapa byte ukuran sebuah file word yang berisi 5 halaman penuh karakter. Tugas ini nanti kalian kumpulkan ke asisten, bila sudah selesai. Waktunya 30 menit. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.